Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminitube Bagaimana cara membuat peringkat berdasarkan nilai yang asjak atau yang tidak berurutan secara otomatis di Microsoft Excel? Langsung saja kita praktekkan Nah disini teman-teman bisa melihat saya sudah punya tabel ya Berisi nama, nilai dan disini akan kita buat peringkat dari nama-nama ini berdasarkan nilai mereka yang disini Nah disini saya akan mempraktekkan dua cara kembali ke teman-teman yang mana nantinya yang menurut teman-teman lebih mudah dan lebih gampang untuk dilakukan Nah cara yang pertama, kita letakkan kursor di judul tabel, terserah mau dimana saya letakkan kursor disini Kemudian kita ke menu home, ini sudah menu home ya Kemudian ini, pilih sort and filter, kemudian pilih filter Nah jadi muncul simbol filter disini Nah teman-teman arahkan kursor ke simbol filter di judul tabel nilai Kita klik, kemudian pilih ini Saya pilih yang ini, sort largest to smallest Nah ini sudah muncul ya teman-teman Selanjutnya kita tinggal mengetik urutannya secara berurut seperti ini Nah jadi nilai 98 yaitu Sri Mekar dialah yang peringkat pertama Nah setelah seperti ini, karena memang kebetulan tabel ini diurutkan sesuai dengan abjad nama ya Kita bisa kembalikan urutannya disini Sort A to Z Nah jadi kembali ke posisi semula Nah inilah urutan dari peringkat berdasarkan nilai disini Nah itu cara yang pertama Nah untuk menghilangkan simbol ini, kita bisa hilangkan ya teman-teman Simbol filter dengan klik kembali simbol filter disini Oke, nah itu cara yang pertama Cara kedua Ini cara pertama, cara kedua Disini teman-teman mengetik sama dengan rank Ini pilih ini ya, EQ Kemudian ini, nilai ya, pilih nilai Kemudian ikuti arahan yang disini ya teman-teman Karena disini adalah menggunakan koma, saya ketik koma Mungkin di laptop ataupun PC teman-teman ada yang menggunakan titik koma Kemudian blok kembali ke seluruhan nilai seperti ini Kemudian untuk mengunci ini Tekan F4 pada keyboard Ada beberapa laptop ataupun PC yang mungkin harus menekan Fn plus F4 Ada juga yang hanya F4 Teman-teman bisa coba hingga muncul simbol dolar disini ya Artinya mengunci nomor ini untuk Mengunci sel ini untuk tidak berubah jika dipakai ke rumus berikutnya Nah ini saya ikuti arahannya koma Kemudian ada disuruh memilih antara descending dengan ascending Saya pilih ini, descending Kemudian tutup Enter Nah teman-teman bisa melihat peringkatnya sama ya Peringkat 10 Ini tinggal kita arahkan kursor seperti ini, klik 2 kali Nah teman-teman Sama ya Peringkatnya Cuman caranya yang berbeda Nah mungkin kelemahan dari peringkat pertama ini yaitu Setelah kita urutkan nilai Bisa jadi nama tidak sesuai dengan abjad ya teman-teman Sehingga akan sulit untuk mengembalikan seperti semula Namun untuk cara kedua ini Hal itu tidak menjadi masalah Berurutan atau tidak Karena kita tidak ada kembali untuk Mengurutkan dari nama ataupun nilai Jadi sudah langsung dapat hasilnya Nah demikian teman-teman Kembali ke teman-teman Cara yang mana yang menurut teman-teman mudah untuk dipraktekan Teman-teman bisa komen yang bagi yang sudah mempraktekan Dan cara mana yang lebih mudah untuk dipraktekan Terima kasih Mohon dukungannya untuk channel ini Please subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman kita Dan nyalakan juga loncengnya ya teman-teman Agar teman-teman update dengan video tutorial berikutnya Terima kasih Salam Gemini To